Hai dan sawargate wujud agama bangunan agama waktu di dunia tak kema di akhirat bangunan agama di dunia teh jadi sawar gak Hai sholat ke jadi naun diditu puasa jadi naun mungah haji jadi naun Jakarta jadi naun warna-warna jadi gedung-gedung istana-istana taman-taman walungan dan naun uindah ayah walungan susu walungan madu walungan arak kemah dan subhanallah warna-warni kanikmatan abadi abadi wujud bangunan agama Islam teh ya lagul bin suruh rohokat jawa salat namawibidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam as-salatu imaduddin hari sholatnya tihangna agama faman aqomaha fakad aqomatin singsa sahajal ma anu ngadegen salat maka etajal ma temen-temen ges ngadegen agama hari maknana ya hadith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam ma parinan terang ka orang sadayana yen pembangunan agama didasari kuiman anu mangrupaken pondasina lajeng pembangunan agama sabada etak teras diadegen didinya tihang-tihangna sabada tihang-tihangna maka didinya kakarak bisa nyensuhunan sehingga bisa ngasilken hijibangunan anu bisa ngejaga urang tina sagala kagorengan anu bisa nengtermken urang nubisa ngebahagiaken urang ayah hujan teka hujanan berang teka panasan cicing di imah ayah angin teka angin kan ayah nurek jahat kahalangan urang ngarasatang termayem dijoro imah urang ponkitudai hartina ajaran islam agama islam temang rupaken bangunan lamun urang ngejalan ken islam nusa bener-benerna urang te cicing dina jero bangunan urang bakal genah urang bakal tumaninah urang bakal aman bakal terjamin urang bakal terjaga sahabai anu rek nyilakaken ke urang kajagaan nah urang lah dijerok dijerok imah kan dimana ayah hujan kajagaan dimana ayah panas kajagaan malah mun iu benteng-benteng na tihang-tihang na kokoh kan na janku badai na janku puting beliung na janku banjir tsunami sekalipun mohal ayah anu bisa ngaruntuhkan etabangunan ere ku bom atom sekalipun deku nuklir mohal ayah anu bisa ngaruntuhkan etabangunan dah iya istimewana bangunan lain sakadar bangunan siga imah urang samata-mata tapi nepi kaya bangunan senenaraka tebisa deket ka urang senenaraka tebisa ngaduruk ka urang anuman alamun eta senenaraka ditetesken ke alam dunia alam dunia lebur hancur seketika tapi kubangunan iya agama dan iya dahsyat nasenaraka oleh tebisa kenaka urang borong-borong kenaka urang ngaruntuhkan aja ngehanguskan bangunan naget tebisa tak iya hebatnya bangunan islam agama islam adalah bangunan anul luar biasa hebat sehingga kegagahan kesaktian bangsa setan anusakitu loba jumlah anak ditamahku kegorengan anak jalma-jalma bangsa jin nuges kepengaruhanku setan dimana iya bangunan islam nak kokoh kabehanan namol ayan mampu nembuskan etabangunan Allah dijerok bangunan pinuh ku kanikmatan warna-warni keendahan masha'allah kemuliaan anumatak ngebungahkan iya bangunan abadi tului nebika maut udang tikubur jalma'an nyekal pagah ngejalankan karena ajaran agama islam sebenarnya manihna kekeh cicing dina bangunan anu kokoh manihna terjamin hirupna boska kubur terjamin dikubur sabab ayah dina jero bangunan pinuh ku warna-warni ni'mat udang dikubur nebika mentah sirotol mustaqim ku sabab cicing dina jero bangunan teringrang tekeeng tepala laur malah dibawa ku bangunan nana iya ngebelesat kan anu jarak tempuh tilur ribu tahun nanteh hanya sekedet netra gesjelem ayah diharupun gerbang sawarga tului dibawa asupku bangunan agamana kajero sawarga masya Allah anu manaya sawarga teh adalah wujud bangunan agama waktu di dunia adih sawarga teh wujud agama bangunan agama waktu di dunia tangkema di akhirat bangunan agama di dunia teh jadi sawarga sholat ke jadi naun di ditu puasa jadi naun mungah haji jadi naun jakat jadi naun warna warna jadi gedung gedung istana istana taman walungan dan naun indah ayah walungan susu walungan madu walungan arak ke subhanallah warna warni kanikmatan abadi abadi wujud bangunan agama islam teh mungkema jadi wujud naun surga teha surga teha agungan bohka Allah bohka kangjeng nabi muhammad sallallahu sallam oge kasadaya para nabi para rasul na'allah alihimu sallatu wassalam kasadaya para malaikat na'allah alihimu sallatu wassalam oge kana al-quran kasadaya kitab-kitab anu kuallah dilungsurkan ke para rasul mutipayun oge ke akhirat jeng kana takdir ya kepercayaan kayakinan orang kana segala didauhkan kuallah dina kur'ana oge nu didauhkan kujunjunan alam rasulullah sallallahu sallam dina hadith na'an sohe sarta mutawatir maka geskitu dasar bangunan gesayaknya eta keimanan kayakinan teha adegan salat iya tihang salat nyanak nage tibih ditun langit katujuh tihang agama orang masya Allah benteng nage nyanak nage tibih ditun sidrotul muntaha ti alam ti tempat anu kabeh malaikat kabeh para nabi para rasul alimu sallatu wassalam boro boro tiasa netek kendampal sampai anana unigage teayat anu uningat seorang pun hiji malaikat oge teayat anu uningat kana et alam tak itu dongeng tihang agama orang teayat mata kagagahan setan iblis dainun bisa dainun mampu dimana yu tihang na sholat na teak kokoh nubawi para kakasih Allah para sholihin jalma jalman sholeh aranjinanana akhlak na bener-bener merhatikan karena kehadian sholat na dohir na jengbatina sabab iya sholat adalah tihang benteng dimana orang ngelakonan sholat sanehder asal-asalan ah itu mati jejak kogiatu arun tuh itu kan nah tapi lamun ngajalankin sholat bener sesuai jeng ilmu dokir batina bener-bener di hadek hadek nah maka iu sholat jadi benteng anu pohara anu mana kakuatan kagagahan kan setan iblis oke bangsa manusia bangsa jin anu geska pengaruhan kusetan iblis mual ayinu mampu ngaroboh kan etab bangunan sehingga mual ayinu mampu nyilakak kan kak sohibul betna kak sohibul etab bangunan anu ayah dinajro etab bangunan mata kurang wajib syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala pagahan sholat ke orang sadayana ya pagahan syukuri ke orang sholat raja 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 anu manaya barokah na insya Allah lain ukur kerpangan ten wongkul tapi oge kurs adayana ngalimpah insya Allah moga moga sing ngalimpah kasa kabeh muslimin musliman mu'minin mu'minat moga sing jadi sababiah calik na orang ngagung kena orang dinai sa'ad moga sing jadi sababiah dosa orang saraya dihampura kualah sagala aib orang ditutupan kualah sagala pamenta orang permohonan orang kualah nuhade dimunggu Allah dikabulkan kualah oge darajat orang diluhurkan kualah tina sagala balai fitnah musibah wabah tina kubid oge moga dijauhkan kualah subhanahu wa ta'ala oge sing diparanyangkan umur sadayana kalayan disehatkan jasmani ruhanina dilimpahi ni'mat jengke bahagia anana dilimpahi anugrah dilimpahi hidayah sarang taufikna dilimpahi karyadoan Allah sarang kecinta anana dilimpahi walas asya Allah sarang keberkahan anana oge moga dina waktu maut sing khusnul khatimah singkeng syafaat dijunjunan alam kang jeng nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu sallallahu segitu anugrah bihatur kubul sdayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh